Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih di channel saya Neneng Tong Repot nah di video kali ini saya akan membuat es selendang mayang cocok banget untuk ide jualan teman-teman oke teman-teman simak terus videonya sampai selesai ya oke teman-teman langsung ke bahannya saja disini saya akan membuat es selendang mayang ya disini saya memakai hun kue saya menggunakan atau memakai dua bungkus hun kue ini satu bungkusnya 100 gram ya jadi saya menggunakan 200 gram tepung hun kue ya dan tepung beras 100 gram tepung beras 1000 ml air ya tidak lupa disini saya memakai garam dan vaneli bumbuk ya untuk pewarnanya disini saya akan memakai pasta pandan dan santam merah ya dan untuk kuahnya atau gula merahnya disini saya memakai 200 gram gula merah atau gula jawa ya 50 gram gula pasir 500 ml santan ya oke teman-teman kita langsung saja ya kita akan siapkan tepung beras 100 gram tepung beras tepung kue nya disini saya memakai 200 gram ini masing-masing satu bungkusnya 100 gram ya teman-teman oke garam 1 sendok teh garam dan vaneli oke kita akan aduk seperti ini lalu kita akan campurkan dengan 1000 ml air oke seperti ini ya teman-teman lalu kita akan saring kembali oke teman-teman lalu kita akan saring ya seperti ini ya teman-teman ini teman-teman kita bagi menjadi 3 bagian ya kita akan saring kembali disini saya akan menggunakan 2 saringan soalnya ini dari tepung gunung kuenya kadang-kadang ada yang kayak hitam-hitam gitu ya oke teman-teman ini sudah saya bagi menjadi 3 bagian seperti ini ya ini sama ratanya ya oke disini saya akan campurkan pasta pandan ya disini kita campurkan pasta rasa pandan sedikit saja seperti ini ya oke kita tambah lagi sedikit biar warnanya lebih cantik ya nah ini untuk pasta pandannya seperti ini dan yang ini untuk pasta warna merah ya sedikit saja ya oke kita campur nah seperti ini ya teman-teman oke teman-teman yang pertama kita akan masak ya ini masak pandan ambil aduk seperti ini ya oke seperti ini ya teman-teman kita akan aduk-aduk sehingga menental ya atau hingga matang teman-teman seperti ini harus sering diaduk ya seperti ini ya ini sudah mulai matang seperti ini kita harus aduk aduk ya sambil diaduk-aduk ya oke teman-teman ini sudah mulai matang seperti ini ya ini sudah saya aduk-aduk ini sudah kalis ya sudah tercampur rata seperti ini kita akan angkat ya lalu kita akan siapkan loyang disini sudah saya siapkan loyang ya dan kita tuangkan ke dalam loyang ini loyangnya sudah saya olesi dengan air ya seperti ini ya teman-teman oke teman-teman kita akan ratakan menggunakan spatula seperti ini ya terus serba guna ini kita akan ratakan ya oke teman-teman ini sudah saya ratakan ya oke kita akan siapkan adonan yang kedua oke teman-teman ini untuk adonan yang putih seperti ini ya oke teman-teman sambil diaduk-aduk biar tidak gosong bawahnya seperti ini ya oke teman-teman jangan lupa ya sambil nonton ya jangan lupa di subscribe ya karena subscribe itu gratis dan ditekan juga tombol loncengnya biar tidak ketinggalan notifikasi atau rasa persiap nengfong report setiap harinya dan di share juga ya ke teman-teman yang lain oke teman-teman seperti ini ya ini sudah melektuk-melektuk sudah mulai mateng seperti ini oke teman-teman ini sudah mateng lalu kita akan siap tuangkan kembali ya kita akan tuangkan ke dalam cetakan tadi seperti ini ya teman-teman kita akan ratakan kembali ya seperti ini ya ini mudah dan simple banget teman-teman nah seperti ini sudah rata ya seperti ini lalu kita akan masak kembali adonan yang terakhir ya teman-teman kita akan tuangkan adonannya seperti ini ya seperti ini ya oke teman-teman ini sudah rata seperti ini ya kita akan diamkan atau dinginkan ya nah sambil nunggu ini dingin kita akan buat sirupnya dulu ya teman-teman kita akan siapkan santan santan kental ya 500 ml ini saya mau pakai satu butir kelapa ya yang sudah saya parut dan menjadi santan seperti ini oke teman-teman ini santannya akan kita rebus dulu dan satu lembar daun pandang kita aduk-aduk ya lalu setengah sendok teh setengah sendok teh garam ya biar gerasannya tambah gurih kita akan aduk ya jangan sampai pecah ya untuk santannya oke teman-teman ini untuk santannya sudah mendidih ya ini sudah mateng akan kita angkat ya oke teman-teman ini pancinya bekas mermur santan tidak apa-apa ya terlalu banyak sekali cucian oke siapkan 500 ml air ya satu lembar daun pandang 50 gr gula pasir ya atau 200 gr gula jawa kita akan tunggu kita rebus hingga mendidih ya ya teman-teman ini untuk gula merahnya atau sirup gula merahnya ini sudah mulai mendidih sudah mulai mateng jika teman-teman ingin gulanya lebih kental kita campurkan disini saya akan campurkan tepung kanji setengah sendok makan tepung kanji dengan air sedikit sedikit air oke seperti ini ya teman-teman oke teman-teman ini air gulanya sudah mateng ya seperti ini ya sudah mateng sudah mendidih kita akan siap sajikan ya teman-teman untuk air gulanya kita akan saring ya oke seperti ini ya teman-teman kita akan siapkan talenan dan ini kita akan keluarkan dari loyang ya ini untuk talenannya sudah saya lapisi dengan plastik kita akan tuang sudah saya keluarkan dari loyang kita akan potong-potong ya saya menggunakan spatula ya untuk memotongnya biar tidak lengket nah santik sekali ya teman-teman oke seperti ini ya ini sangat cantik banget celendang mayangnya kita akan potong-potong kecil-kecil ya kita potong dulu menjadi seperti ini ya cantik banget teman-teman potong kecil-kecil seperti ini copot oke teman-teman kita akan siapkan mangkok lalu kita akan masukkan es batu yang satu saya pakai es batu yang satu tidak saya pakai es batu ya oke lalu kita akan siapkan ini selendang mayangnya ya seperti ini teman-teman ini segar banget ya enak banget dan cocok banget teman-teman untuk berbuka berbuka puasa atau ide jualan teman-teman ya oh iya teman-teman kita akan siapkan sirupnya oke kita akan siram dengan gula merah ya seperti ini ya teman-teman ini cukup ya lalu kita akan makan dengan santan yang sudah saya rebus seperti ini ya teman-teman oke teman-teman kita akan hias menggunakan daun pandan oke seperti ini ya nanti bukan oke teman-teman ini sudah selesai selendang mayangnya kita akan coba ya sangat enak dan segar banget teman-teman ini cocok banget untuk ide jualan teman-teman teman-teman terima